Halo, selamat pagi semuanya ini ada dendrobium dendrobium yang ditanam di pohon red guava red guava atau jambu merah, jambu biji merah dan disini seperti halnya simbiosis mutualisme anggrek ini mendapatkan nutrisi dari tempat dia menempel tapi meskipun demikian di saat musim kemarau anggrek ini tetap dikasih nutrisi dikasih watering, terus dikasih supplement, jadi tetap bisa subur ini kita lihat tanamannya dendrobium sayang no ID dengan cane yang lumayan ya ini dan akarnya root sistemnya sudah established, sudah nempel di pokoknya, di batangnya ini kita lihat dengan satu spike ya purple, ini bunganya purple dan ini bukan dendrobium falenopsis kalau yang di kampung-kampung itu kan denval ya ini spesi denval namanya dendrobium falenopsis ini lebih tipis kelopaknya dan warnanya juga tidak terlalu ini lebih intens warnanya yang ini purple dan di tengahnya kita lihat lebih gelap ya lebih gelap ya darker purple on the lips dan ini ini tipis ya kalau ini kelopaknya denval itu tipis dan tidak bertahan lama kalau ini lebih lama bisa satu bulan kalau tidak musim hujan kalau musim hujan ya kira-kira hanya satu bulan ini lebih tebal dan lebih besar kita lihat komparasinya blooming size-nya dengan yang denval ini denval terus ini ini pastinya hybrid ya lebih tebal dan lebih intens warnanya senang banget kalau lihat dendrobium atau anggrek apapun yang ditempel di pohon ya epiphatic ini juga ada bulan dan ini juga spesi yang lain sudah established dapat sinar matahari pagi cuma tidak langsung indirect morning light oke gitu aja thank you happy growing have a great day bye